Presiden Klub Persebaya Surabaya, Azrul Ananda angkat bicara terkait penampilan dan kapian tim Bajul Ijo di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023. Persebaya belum tampil ciamik dan konsisten hingga merampungkan laga keempat kompetisi musim ini. Dari empat laga yang sudah dijalani Persebaya Surabaya, tim yang diarsiteki Aji Santoso ini belum meraih hasil maksimal dan memuaskan. Persebaya Surabaya menelan dua kekalahan saat bertemu Persikabo 1973 dan Bayangkara FC, masing-masing kalah 0-1. Selanjutnya Bajul Ijo menang 2-0 saat menjamu Persita Tangerang di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, tanggal 1 Agustus tahun 2022. Terbaru, Persebaya gagal memenangi laga dan harus puas berbagi poin usai ditahan 2-2 Madura United di Stadion GBT Surabaya, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022. Atas hasil yang dicapai Persebaya di Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023, manajemen tim berjuluk Bajul Ijo ini meminta kepada Aji Santoso sebagai pelatih kepala dan staff kepelatihan untuk melakukan evaluasi. Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda pun langsung melakukan pertemuan manajemen usai pertatningan lawan Madura United. Kami langsung melakukan pertemuan manajemen, Persebaya, sebut Azrul Ananda di lansir surya.co.id dari laman resmi klub. Azrul Ananda menuturkan, manajemen mengungkap tim Persebaya memiliki dua masalah yang membut skuad polesan Aji Santoso gagal meraih hasil maksimal. Kata Azrul Ananda, dua malasa tim Persebaya terkait antisipasi bola mati dan kecolongan di akhir-akhir laga, ini terlihat terjadi saat Persebaya menjamu Madura United yang berujung lawan sukses menyamakan kedudukan 2-2 dan membuat 3 poin di kandang Bajul Ijo Ambiar terbuang. Kami percaya, kami memiliki tim yang punya potensi luar biasa. Kami akan melakukan evaluasi bersama tim pelatih, jelas Azrul Ananda. Bos Persebaya itu meminta pelatih dan staff kepelatihan untuk segera membenahi kelemahan yang dimiliki Rizky Rido DKK. Kami meminta tim pelatih untuk segera membenahi dua hal. Pertama skema pertahanan setis, kedua manajemen permainan pada menit-menit akhir, tutur Azrul Ananda Karena ini seperti menjadi habit yang tidak menyenangkan, tambahnya. Azrul Ananda yang merupakan seorang pengusaha Surabaya ini menilai, jika Persebaya masih memiliki potensi untuk terus berkembang ke depannya sebagai tim yang prospek bagus. Apalagi, saat ini tim yang bermarkas di gelora Bung Tomo ini diisi banyak pemain muda. Kami memiliki pemain-pemain muda yang punya bakat luar biasa, nilai Azrul Ananda. Kami percaya tim pelatih bisa melakukan itu, perbaikan setis dan manajemen permainan menit akhir, membawa tim ini terbang tinggi, harap putra dari Dahlan Iskan ini. PT Liga Indonesia baru, LIB, akhirnya membeberkan terkait alasan dan mengambulkan permintaan Ajdual Persebaya Surabaya yang tidak mau kick off Laga Home Liga 1 tahun 2022 sampai tahun 2023 malam hari. Sebelum permintaan jadwal Persebaya tamain malam hari dikabulkan, Laga Home Persebaya digelar pukul 20.30 waktu Indonesia Barat dan sudah melakoni satu laga kandang menjamu Persita Tangerang. Usai jadwal Persebaya tamain home malam hari dikabulkan, semua laga kandang Persebaya tidak akan ada yang digelar malam hari. Seperti saat menjamu Madura United, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022, kemarin di Stadion Gelora Bungtomo, GBT, kick off pukul 16 waktu Indonesia Barat. Direktur Operasional PT Liga Indonesia baru, LIB, Sujarno yang juga hadir dalam laga tersebut, menjelaskan pertimbangan pihaknya mengabulkan permintaan jadwal Persebaya tak main laga home pada malam hari.